Teka-teki identitas jenazah dalam kardus akhirnya terungkap. Rabu siang, kerabat korban datangi rumah sakit Polri untuk membawanya pulang. Proses identifikasi dan otopsi terhadap jenazah yang ditemukan terbungkus kardus di Cakung, Jakarta Timur, sudah selesai dilakukan. Bersamaan dengan itu, akhirnya identitas korban terungkap karena ada kerabat korban yang datang ke rumah sakit untuk memastikannya. Jenazah teridentifikasi bernama Maora. Berusia 17 tahun, warga pemalang Jawa Tengah. Masih belum tahu ya, soalnya masih bingung juga gimana keluarga aja gitu. Saya yang penting sekarang saya bawa itu jenazahnya dulu pulang, nanti gimana urusannya nanti. Oh biar disilakan kepada hukum yang ada ya Bu? Agar terungkap aja bagi hatinya Bu ya? Iya, yang penting terungkap di hukum yang pokoknya biar inilah. Setimpal. Setimpal. Tadi mau dibawa kemana tadi Bu? Bawa ke pemalang. Usai bertemu dengan petugas rumah sakit dan mengurus dokumen yang diperlukan, selanjutnya pihak keluarga membawa pulang jenazah untuk dimakamkan. Sebelumnya, petugas PPSU yang hendak mengangkut sampah menemukan bungkusan mencurigakan di tepi jalan. Setelah diperiksa, ternyata bungkusan tersebut berisi mayat seorang wanita yang diduga hamil. Tangan dan kaki dalam kondisi terikat tali dan sejumlah luka tanda kekerasan juga ditemukan di tubuh dan kepalanya. Hingga kini, polisi masih memburu pelaku yang tega membunuh korban. Nova Yul Hendry melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!